Mereka gak getar ya, biasanya orang kalau misalnya udah pake satu hero mereka kalah, mereka bakal ganti Tapi gak untuk orang argue Mereka mencoba untuk melakukan set up, line up yang sama juga Ditambah dengan sepertinya agresifitas mau lebih diamankan Karena sebelumnya di game yang ketiga, mereka kalah dari segi rumput Jadi rumput disini akan menjadi jawaban di game yang keempat Rumput yang bergoyang atau rumput yang memasak Halo yang tidak tenis outdoor snein Oh iya, suaranya kita kan disana ya Halo kakak Terima kasih udah mendukung di Indonesia Oke ini dia, masih menjadi match point Semoga tidak ada game yang kelima Dan tentunya kita akan terbang menuju tak terbatas untuk tim Marar QOC Mampukah mendapatkan game yang kalian ini, David? Ya atau bahkan dari tim Falcon yang akan lagi-lagi memberikan batu sandunan di game yang keempat Gak ada yang tahu So kembali kepada eksekusi dari masing-masing pemain dan dukungan dari para penonton Pasti yang ada di rumah saatnya Indonesia Saja Indonesia, kemana akan dikeluar komentar Karena mereka semua sobat mobilitas yang berada di dari tenis indoor snein dan tenis outdoor snein juga mendukung tim Indonesia Jadi buat yang di rumah, jangan mau kalah Jangan mau kalah Dan juga ingat ini adalah salah satu cara agar nantinya Aral QOC bisa membawa gamenya dengan tiga poin Karena semenjak di game yang pertama dan game yang kedua serangan ofensif di awal game bisa menjadi sebuah jawaban Catatan penting juga untuk set up di area turtle Ini first blood dari Falcon tinggi banget jadi mereka harus memperhatikan bagaimana Scenario terburuk ketika kita first blood setidaknya menukarkan dengan satu turtle Dan bahkan satu hal lagi yang mungkin harus kita perhatikan di mana first blood win rate yang didapatkan Falcon masih terlalu tinggi Dan bahkan cuma dari semua game yang dia pertandingkan Cuma satu tuang yang dia gak berhasil menarikan saat membuat first bloodnya Dan ingat Albert seorang diri di depan sana tidak boleh langsung-langsung Dalam karena bisa langsung di first down oleh para pemain dari tim Falcon Dan dari tim tim Albert, darah putihnya itu bukan untuk uproar tapi untuk game Nah ya dari 18 game ya Falcon sejauh ini masih bisa mendapatkan first blood Tapi kalau kita melihat ke arah 2 menit yang pertama belum ada tindakan agresif yang mau mereka lakukan Kalau kita ngomongin ke arah exp lane juga pergerakan dari R7 dan yellow Cause ini cukup terpencar ya mereka gak bakal ngadu ke arah fightingnya atau individual fight Tapi mereka bakal coba untuk benerin lane-nya dan ikut ke arah team fight Kalau misalnya terjadi dan begitu pula untuk Cameron dan juga Zipang Meanwhile turtle camp by UBS Gold sudah mulai terlihat Mengadu objektif retribution kembali antara Kent dan juga Albert kali ini tidak mau kalah Dan bahkan para pemain dari tim Falcon mereka dengan cukup jika melakukan cover Tapi Albert sudah mulai terlebih dahulu bersama dengan arah menaruh Kalau sudah di play, Ziden Propagor Kembali menyelamatkan dan first blood-nya dipatahkan oleh tim Arar Kiyoshi First blood by NVIDIA Arar Kiyoshi masih mendapatkan dari mereka kehilangan satu playernya Yellow Flash menunggang R7 dan bisa lagi ke dis menuju ke arah baseline Iya cuma gak apa-apa loh mereka dapet first blood mereka juga dapetin ke arah turtle Yang pastinya dari segi golnya mereka akan cukup mendominasi meskipun memang belum terlalu jauh di penit-penit awal Iya tapi aku fokus banget sama satu tough goods dari Justin Karena mau bagaimanapun sebagai mid laner dia lebih mementingkan agar mungkin tidak terkena efek stun yang begitu lama dari Finn Untuk mengurangi bagaimana sisi power dengan turun waktu 30% dan menurut sekarang bagaimana Albert menjadi player di urutan ketiga yang menyentuh ke angka 200 point kill di dalam M series Wah bersama Ciku guys dan juga Oheb pastinya ya untuk urutan pertama dan urutan kedua Tapi ini prestasi yang benar-benar bagus banget dari seorang Albert menandakan memang sebagai seorang jungler dia punya sense untuk melakukan eksekusi dengan begitu baik juga Iya apalagi ketika menggunakan hero-hero assassin yang mungkin sampai saat ini masih belum dimainkan oleh Albert Dan untuk sekarang sekalipun kita melihat lagi dan lagi order brilliance yang akan menjadi pilihan atau opsi dari sosok Justin ketika dia mengambil satu playernya Udah mulai sadar dengan pergerakan yang cukup baik tapi sekarang akan melakukan decoing tapi simus pasti mau lebih Pelik ketua digunakan dan sekali akan menjadi satu buah korban sama dengan ada deciment Ironhook yang on point dari Naomi ini benar-benar menakutkan banget dan mungkin ini akan menjadi salah satu sosok yang harus dihindari oleh tim Ararcheology ketika di pick off Bahkan kalau all-in terhadap turun Naomi itu ada dua bisa menjadi sebuah jawabannya Iya masalah memang salah dari segi kuantitas ya kalau kita ngomongin point yang baru aja terjadi di area bottom lane dan pergerakan dari seorang Skylar memang udah bagus tapi SteveX juga punya efek dash yang pastinya akan mempercepat dari pergerakannya dan bahkan untuk area bottom turretnya ini bakal jadi bahaya besar untuk Ararcheology karena kita masih ada di bawah lima menit yang pertama Berhasil mendapatkan retribution berhasil mendapatkan double kill Cuan for life Cuan for life, tiga ditukar dua tambah lagi turtle nya masih benar-benar diamankan oleh Ararche Trend yang positif dari game yang pertama mereka selalu dapetin ke arah objektif-objektif besar Ya tinggal gimana caranya untuk menggendong Tyler juga agar early nya tidak begitu fall off Karena mau bagaimanapun dengan planting yang diamankan oleh Ken dan juga SteveX Di awal game mereka sudah mendapatkan individual gold yang begitu manis dan untuk sekarang dengan perbedaan gold seratus saja sebenarnya bisa kesusul sama Ararcheology Tapi bahkan Ararcheology ini lebih mengungguli karena thermal dan juga white kill dua banding tiga Tapi sekarang lihat Albert kembali lagi mengamankan sebuah objektif dan dia akan menekan ke arah Zeefix untuk memberikan tekanan juga kepada Skylar Dan menuntut Skylar untuk memberikan dua push ke area bottom lane Untuk Skylar sendiri dia akan menuju kepada satu buah gold yang tepat Karena terkepat mungkin dia menginginkan kombinasi DMS dari diberhatian suatu yang sudah golden yang lebih panjang Albert Ropoff is back kali ini berani mengadu retribution karena salah satu jungler yang benar-benar tidak takut untuk mengadu retribution Bob pernah berapa, 5 sistem belakang ini, itu Albert Albert menjadi salah satu Secara kalkulasi kita ya Iya Untuk wave on 5 history FPL dua kali ini Albert itu salah satu jungler yang tidak kenal takut Betul dan itu membuahkan hasil banget ya kalau kita lihat emang trendnya bagus banget ngomongin objektif ke arah tertul Ataupun nanti ke arah jungle-nya dan Zeefix bersama seorang Naomi Ini sudah tadi selalu nge-press ke arah Skylar-nya Dipastikan supaya Skylar-nya gak dapetin makanan Bahkan supaya bisa dapetin outer turatnya terlebih dahulu dan sayangnya Belum ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh ararki kalau ngomongin ke arah turat Yes, dan bahkan lihat Albert sudah langsung menuju ke arah moment untuk mencoba mendapatkan objektif gaming kembali terhadap tatole yang mereka miliki Ditutup pergerakan di arah jungle dan di sungai-sungai Tidak mau terlalu terburu-buru dari seorang Naomi Yang sebagai tempat yang mencapai Dia bahkan berjalan di arah belakang Karena itu karena badannya Bukan dia badan untuk hidupan kali ini Tapi dia bisa membuka satu buah open dan langsung ada peluang Terkesel begitu saja tidak ada attribution Tidak ada attribution tapi opak tersebut Tumpang dengan instampi, komen bikin dari Cefalkon Mudah karena bakang, Ken akan ditumbangkan Dapat pemain dari Cefalkon, mereka tetap bisa mendapatkan clay di sana Tidak ada kapalisasi membuat seorang clay tidak bisa selamat terbakar Jastin masih memiliki satu buah flicker Karena tolakan bankline dari tim Ararki Oki Kali ini tidak bisa dimenuh lagi karena sekarang tadi belum timpah join Profesor Naomi Ya, tiga buku yang harus hilang kan hanya ditukarkan dengan seorang Ken saja Memang menuju ke area jungle tapi tetap berlukian besar Kali ini diterima oleh RRQ Hoshi Belum ada turet juga sama sekali Dan bisa dibilang pertukarannya Kali ini minim banget, berbeda dengan game-game sebelumnya Dan Falcon bahkan mendapatkan 1.700 keunggulan gold Ya, bagaimana tidak dengan Tartro yang diamankan Apalagi poin silang lebih dominan Walaupun hampir perfect Tartro sebenarnya untuk RRQ Hoshi Tapi untuk sekarang diberikan ke tujuh Yang perlu diberikan adalah Zipik Dia tidak memiliki lagi flicker karena tadi sempat di zone out oleh R7 R7-nya sudah selesai dengan Blade Armor Jadi ini dia, kembali ke tugasnya R7 Langsung zone out bagaimana kehadiran dari Zipik Agar Zipik tidak bisa join team fight Dengan adanya Blade Armor Dan juga damage reflection yang begitu tinggi Dari franchise yang sedari tadi belum dibuka Oleh R7 Sehingga Taomi setidaknya sudah membawa 1-2 ultimate Ya, untuk kelihatan Oh my god, Iron Man Kasuri only dusting to take down Kain Mencoba untuk mempertahankan 1-2 turret di arah depan Tapi Scalar 15 turret has been destroyed Kalau masuk lagi dengan Beto mirror image-nya Iya Dia ke dalam itu akan menjadi masalah untuk semua style Oke, R7 menarik juga di bagian bottom lane Untuk bisa mendapatkan atau meruntuhkan 1 outer turret terlebih dahulu Dan mid lane-nya Jadi Falcon memang sudah mulai terkikis nih Perlahan tapi pasti Tapi tetap butuhkan resource yang banyak banget Kita lihat bagaimana caranya masuk ke Justin aja Mereka butuh 4 pemain disana Jadi memang tidak semudah itu Untuk bisa mengejar ketertinggalan sejauh ini Ya, ditambah untuk sekarang Setup menuju ke area Lord ini sangat penting sekali Sehingga metode pick-off yang penting Akan dibutuhkan oleh teman-teman dari arah Kiyoshi Juga masih bisa Untuk membuka skema permainan Agar mereka mendapatkan keuntungan di area dari Lord-nya Kau bagaimanapun snowball yang didapatkan Atau pick-off yang didapatkan Bisa mengungguli dari segi kuantitas Sehingga nanti damage-nya akan cukup menuju kepada Falcon Snowball ini akan terlihat dari Lord seperti ini Dengan Lord, siapa yang akan mendapatkan ini Bahkan Justin, bahkan semua di all-in Lanjutkan melihat Bergerak-gerak Importality-nya hilang Tapi lihat Skylar Lensin to it Pecapa teman ngaca Pecapa bersyukur sifat Sini ditumpangkan Dan double kill from R7 Berhasil membuat teman-teman Kiyoshi mengungguli dari segi kuantitas Bahkan Skylar Pecapa teman-teman Yellow plus Betapa menurutin meds Sekarang belakang mencapai selamatnya Kali ini dikeluarkan dari seorang Kane Karena masih ditahan Tidak mau terlalu terlalu temburu-buru Dan bangkan R7 masih sempat-sempat Untuk mendapatkan satu buah Parpum Bomb Pemiliki dari seorang Kane Pencurian Parpum Bomb Diam-diam R7 jangan mencuri Tapi tidak didengarkan Dan langsung diamankan Parpum Bomb-nya Ditambah untuk sekarang Levelnya bakal diungguli oleh Albert Jalan ke-12 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 Sementara harus berhati-hati juga Karena untuk R7 Dia udah gak punya lagi penuh spell Dan untuk sekarang Ini dia I don't read Sekali ini Nampaknya Berasal di cancel Udah mulai angkat Ketek kami lihat Dari para pemain dari tim Falcon Masuk dan retribusi Dapat ke-12 Masuk mendapatkan satu buah Poin ke-12 R7 juga tengah Tidak adanya Satu buah tembakan dengan Vengeance R7 tumbang Spin tumbang Mereka harus disinggit Mereka dapetin lot Dan mereka tidak mulai tumbang Bahkan satu orang lagi pun Har-har ke-12 Wih ini udah mulai berada Di dalam ujung tanduknya Skylar Anda yang ngeliat gak Tadi itu Mortal Coilnya pas banget Jadi Albert itu gak bisa retribution Gara-gara Kennya itu Sedikit ngasih efek knock up Selalu dia lakukan itu Selalu dia lakukan Berkali-kali Dan retributionnya sangat on point sekali Walaupun Kita bisa melihat Sneaknya gak begitu tanky Sebagai satu sosok jungler Tapi setidaknya Dia punya item defense Untuk bertahan Dari serangannya Seorang Clay Untuk sementara doang Untuk sementara doang Tapi mau bagaimanapun Dia lebih fokus Sama Hunter Strike nya Dan sekarang Zipping yang harus dilatihkan Damagenya bener-bener Sakit banget Karena udah selesai juga Dengan Hunter Strike Maneternya cukup Pin Bahkan bisa di instan loh Sama dia Iya, tadi Pinnya coba untuk Masuk ke bagian belakang Tapi kayaknya bakal jadi hal yang sulit Berbeda Kalau misalnya kita ngomongin Clay Yang coba jalankin Ke area backliner Mungkin Masih ada sedikit escape tools Terus dengan order brilliance Ditambah lagi Dia masih bisa memberikan Damage yang cukup banyak Hanya ada 3 base turret Yang tersisa kali ini Untuk RK Hoshi Falcon Semakin dekat menuju Ke area base ini Berarti akan semakin berbahaya Karena kalau kita ngomongin Ke arah gold nya aja Udah kembali ke angka 4.000 perbedaan Wow 4.000 gold Yang menjadi Bisa dibilang titik pembeda Bagaimana Teman-teman dari Falcon Mengungguli skenario game kali ini Dan lagi-lagi Ini dia yang sebenarnya Bahas di awal Bahkan sebelum game Berjalan rumput Ini penting banget Di game kali ini Jadi siapapun yang pegang Kendali rumput Siapapun yang pegang Kendali dari setup nya Tentu akan lebih diunggulkan Apalagi ketika anti-Naomi Akan memegang Rumput yang benar-benar penting Seperti spot Yang dekat di area river Atau bahkan Yang mungkin tidak terdeteksi Sekalipun Di area Dari jungle Milik Milik Tidak ada yang coba Setelah Kecuali seorang ken Karena ken Bisa bertahan seorang diri Ken bakal bisa di-follow up Sedangkan dari seorang Zipas dan juga Chastid Berkumpul bersama dengan seorang Naomi bertigaan Untuk bisa mengoing Dari segi itemnya Untuk mengoing seorang om Itu agak cukup ratolnya sekarang Hai tadi sampai dengan yellow flash yang udah punya immortal barang APD coba buat sekarang Oh Skylar cekpot yang didapatkan terhadap suara nami langsung ditumpang karena bakal coba di online begitu saja David ya sini bakal cukup berbahaya pastinya dengan satu inisiasi menghilangkan satu pemain penting dari RRQ ditambah lagi minion wave-nya akan segera masuk base rate bisa aja hilang dari tangan teman-teman dari RRQ Hoshi tapi untuk saat ini pembalasan akan segera sedangkan RTV tertarik lagi dengan satu wider hook membuat tersebut harus tumpang bahkan dan juga disusul oleh salah finn yang memencahkan immortalnya Justin dalam bahaya besar tapi Albert terlalu jauh untuk bisa menjaga kebagian belakang dari seorang Justin bahaya besar karena hanya dua pemain saja yang tersisa ini pencana tersebar RQ Hoshi ada Skylar masih ada kesempatan untuk melakukan blessing dan clear minion yang dimiliki rapi lihat untungnya dengan sikap melakukan satu Warner pilihan sekarang kalau tidak kalian juga akan menjadi sebuah jawaban poin kill dari palkan untuk melakukan free Lord tipe di tiga ke-13 Oh masih ada satu tarikan lagi bloody hard kembali dikeluarkan Albert masih coba-coba bertahan mundur karena belakang mencoba melakukan disengkit distraction lakukan tapi Flickr berhasil ditangkap oleh seorang Albert tidak bisa fokus menunjukkan tapi sniper yang rapati membuat Jepang berhasil mendapatkan Lordnya para RQ Hoshi berada di ujung Tando kali ini benar-benar sulit keadaan yang diberikan dari tim RQ Hoshi iya mau gak mau Lordnya harus dilepas kali ini terlalu banyak damage yang bisa diberikan oleh tim Falcon terlihat bagaimana targeting yang dilakukan oleh seorang C-Pack selalu on point juga menuju ke arah seorang Skylar yang baru saja mendapatkan male effect Lord tapi tetap penetrasi yang diberikan ini yang bakal terlalu maksimal dengan perbedaan gold sampai ke arah 6.800 dan Lordnya akan segera masuk ke area base Oke kali ini Lord sudah mulai masuk ke area base mereka menjaga posisi yang dimiliki dari Vibar RQ Hoshi ujung ke arah belakang justin lakukan distraction tapi sekarang langsung ada blazing duit karena sambil melakukan kelimin dan pakaian dia bisa diberikan sangat banyak sangat sakit tapi sayang sekali di depan sana para pemain dari Vibar RQ Hoshi diuntungkan dengan double kill oleh seorang Daniel from Bogut setidaknya mereka mereka masih bisa menyelamatkan satu buah wave lagi di arah tengah Yellow Flash mencoba untuk menangkap distraction yang dilakukan berasal dipecahkan atau tidak oh my god what what Oke ada sedikit kendaraan seperti yang terjadi namun sayang sekali ketika di tengah-tengah teamfight yang terjadi dan itu adalah sebuah split-split yang cukup beresiko terjadi di tengah-tengah skenario dari teamfight kita Yellow Flash yang sudah mengeluarkan dengan hari-hari sebelumnya saya menunggu nanti lagu yang apa kata dunia ya oke oke saya tahu itu tapi kita langsung lihat back to the land of town dengan adanya keuntungan milik dari tim Falcon hingga 5.000 dan menuju ke arah 6.000 di menit yang ke-14 ini tandanya dari Skylar Moon untuk menubangkan player tim Falcon ini cukup berat nih Bin Iya ini bakal berat banget sih kalau melihat dari RRQ yang kehilangan beberapa item pastinya perbedaannya tambah lagi untuk frontlinenya kali ini Albert yang bakal dikembalkan juga pastinya kita tahu sendiri dari seorang Finn yang bakal coba untuk set up momentumnya tapi untuk yang menerima damage ini bakal ada di tangan dari seorang Albert ini immortal harusnya jadi jawaban buat Albert karena setidaknya dengan banyaknya damage all-in yang menuju kepada Albert dia bisa menimbulkan sedikit serangan balasan dengan menggunakan energy eruption dan kalau immortalnya pecah sekalipun dia tidak bisa ditumpangkan dengan instan karena immortal sedikit kebanyakan dan bisa menimbulkan serangan balasan dengan Finn sebagai morons utamanya dengan menggunakan Iron Revenge dan ini yang harus diperlukan atau bisa dibilang diperhatikan oleh yang terakhir dari RRQ Immortality ini udah mulai masuk menit-menit krusial soalnya Oh udah mulai dikankan satu-satu mencari dimana keberadaan dari tim RRQ OC konsol setelah didapatkan Finn tujuh ke arah belakang dan bahkan Ken kali ini udah mencoba mengeluarkan Mortal Coilnya informasi telah diberikan para pemain dari tim RRQ OC mereka harus membersihkan laning yang lebih dahulu bahkan kalau kalian lihat dengan adanya turret yang memiliki dari tim RRQ OC tidak ada lagi selain turret yang berapa teman lainnya mereka dapatkan di atas sudah sekarat banget turretnya hanya butuh satu kali bersih dari texter untuk bisa ditumbangkan tapi para pemain dari tim RRQ OC tidak bisa mengapai itu dan ingat ini masih game satu momen ini game masih satu momen karena masih ada kesempatan untuk membalikan keadaan masih winable banget buat RRQ OC juga karena mau bagaimanapun dalam kondisi blazing duet yang jump in ke arah belakang apalagi ZDFix yang akan menjadikan target utama dia ini bisa menjadi sebuah comeback yang luar biasa kalau akan terjadi oke sekalang memancing keributan di kartu depan dan mencoba teman mendapatkan satu teren tapi body heart langsung mengejar suara Finn immortalistinya pecah Skylar langsung menangsa karena belakang membuatnya Loplas tidak bisa memberikan sikit impact damage terbundur baru membayar tim RRQ mereka kehilangan satu buah point kill dan Albert tertinggal mencoba dijemput immortalistinya pecah dan Plasid duet mencoba menyelamaskan Albert dan terpaksa ditumbangkan dengan instan tidak bisa diselamatkan kembali dua hilang terlalu sulit nampaknya untuk bisa menemukan tim Falcon kali ini apalagi dengan adanya zoning out dari seorang yellow flash memang beberapa kali momentumnya selalu bisa dapat ke arah yellow flash tapi kalau kita ngomongin damage ini masih gak cukup dan backup-an dari tim Falcon juga mereka gak jauh dari sekitar area mid lane maka dari itu follow up yang cepat juga diakui oleh tim Falcon kali ini untuk bisa menghadapi RRQ Hoshi dan ada yang sadar gak itu darah abu-abunya Albert udah banyak banget itu sudah bantik pedang immortalnya pecah immortalnya pecah ternyata oke Finn bakal di Olin kembali dan tidak ada immortality kali ini oh my god damage yang diberikan dari Scalar juga tidak bisa dipendung kali ini memilu tubuh dari kara belakang nobis no survive Falcon akan timpai dengan 4 versus 5 Falcon akan timpai dengan loss berada di tubuh mereka ARRQ Hoshi mereka berada di posisi yang tidak cukup baik melihat dengan 3 wave berdorong secara bersamaan Finn masih terlalu lama untuk kembali lagi ke land of town iya as pasti ada waktu sebenernya masih ada harapan juga ketika damage dari seorang Skylernya bisa menguras perlahan tapi pasti para pemain dari Falcon tapi kali ini damage masuk ke arah serang Clay Lord yang akan segera masuk juga Albert mencoba berikan sedikit efek tahunnya terliwasa serang Justin damage yang begitu besar gak bisa terahankan order brilliant dari Albert harus tumpah kali ini bahkan dari tim Falcon fokus ke arah base nya dan menjadi 2 sama game 5 is real kali ini untuk di match yang pertama Falcon mereset Falcon membuat game ini menjadi berat untuk tim ARRQ Hoshi lihat ini official dari tim Falcon mereka tersenyum lebar dan Zipax yang mungkin tadi udah mampu